Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara Tepatnya di GBI Penjaringan atas Undangan Panitia Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan Sekjen PBNO, Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUB lah disana Dan itu atas undangan mereka Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan Dalam rangka peresmian GBI Bukan dalam rangka peribadatan Dicatat, dalam rangka peresmian bukan dalam rangka peribadatan Gara-gara itu kemudian Saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir Sahadatnya batal, dan lain sebagainya Gus Miftah marah Enggak, saya bersyukur, Alhamdulillah Nah, saya kemudian hanya mikir begini Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah Menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang Untuk bersahadat menjadi seorang mu'alaf Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir Luar biasa Itulah dakwah zaman sekarang Kalau dakwah zaman dulu Tugasnya adalah mengislamkan orang kafir Dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam Kemudian ada pertanyaan Apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi Hadirnya Gus Miftah di acara tersebut Selain tentunya diundang oleh panitia Oke, akan saya bacakan Satu kutipan keterangan dari kitab Mausu Afiqeh Kuwait Kitab ini berisi tentang ensiklopedia Persoalan fikir dari berbagai madhab Kira-kira begini penjelasannya Tolong disimak Bismillahirrahmanirrahim Yara al-hanafiyyah Annahu yukrahu lil muslim Tukhulil bi'ah wal kanasiyah Lianna hu Majma'u syayatin La min hayasu innahu Laisalahu haqudduhul Wa dahaba ba'du syafi'iyah Fi ra'in Ila anna hu la yajuzu lil muslim Tukhuluha illa bi'idhnihim Wa dahaba ba'du l'akhar Fi ra'in akhar Ila anna hu la yahrumu Tukhuluha bi'idhnihim Wa dahaba al-hanabilah Ila anna lil muslim Tukhuli bi'atin Wa kanasiyatin Wa nahwihima Wassalata fi dhalika Wan ahmad yukrahu Inkana Thamma suratun Wa qila mutlakon Dhakar dhalika fi riayah Wa qala fil mustawib Wa tahshihu Salatul fardi Fi al-kana'is Wa al-biya'i Ma al-kara'ah Wa qala ibnu tamin La ba'dsa Bi dhukuli al-biya'i Wa al-kana'is Allati la suara fiha Wassalata fiha Wa qala ibnu aqil Yukrohu Yukrohu Kalati fiha suarun Wa haka fil karohah Riwayataini Wa qala fi syarhi La ba'dsa Bi sholati fil kanisiyah An-nadhifah Ru'ya dhalika'an Ibn Umar Wa abimusa Wa haka'u an-jama'ah Wa qari ibnu abbas Wa malikun assolata fil kana'is Li ajlis suar Nah Di dalam keterangan ini Minimal ada empat Perbedaan pendapat ulama Tentang masuk gereja Bahkan sholat yang ada di dalamnya Saya pikir saya gak perlu menerjemahkan Karena para netizen Terutama yang menghujat saya Tentunya lebih alim daripada saya Jadi saya pikir gak perlu diterjemahkan Pasti anda sudah paham Terima kasih Salam cinta saya kepada semuanya Termasuk yang berbeda pendapat dengan saya Bahkan yang menghujat saya Madenun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya Di sebuah gereja di Jakarta Utara Tepatnya di GBI penjaringan Atas undangan panitia Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan Sekjen PBNO Goselemi Dan beberapa tokoh agama Ada FKUB lah disana Dan itu atas undangan mereka Acara yang diberikan kepada saya pun Judulnya orasi kebangsaan Dalam rangka peresmian GBI Bukan dalam rangka peribadatan Dicatat Dalam rangka peresmian Bukan dalam rangka peribadatan Gara-gara itu kemudian Saya dihujat banyak netizen Dengan mengatakan Miftah sesat Miftah kafir Sahadatnya batal Dan lain sebagainya Khus Miftah marah Enggak Saya bersyukur Alhamdulillah Nah Saya kemudian hanya mikir begini Orang seperti saya Yang kebetulan Dikasih oleh Allah Menjadi orang yang mampu Membimbing sekian ratus orang Untuk bersahadat menjadi seorang mu'alaf Hanya gara-gara video tersebut Saya dikatakan kafir Luar biasa Itulah dakwah Zaman sekarang Kalau dakwah Daman dulu Tugasnya adalah Mengislamkan orang kafir Dan dakwah hari ini Mengkafir-kafirkan orang Islam Kemudian ada pertanyaan Apa kemudian Landasan atau dalil yang melatar belakangi Hadirnya Ghus Miftah di acara tersebut Selain tentunya diundang oleh panitia Oke Akan saya bacakan Satu kutipan Keterangan dari kitab Mausuh Afikih Kuwait Kitab ini berisi tentang Encyklopedia Persoalan Fikih dari berbagai madhab Kira-kira begini penjelasannya Tolong disimak Bismillahirrahmanirrahim Ya roh al-hanafiyyah Annahu Yukrohu lil muslim Tuhu lil bi'ah wal kanasyah Lianna hu Majma'u shayateen La min hayisu innahu Laisalahu haq udhukul Wa dahaba ba'du shafi'iyyah Fi ro'yin Ila anna hu la yajuzu lil muslim Tuhuluha illa bi'idhnihin Wa dahaba ba'du l'akhar Fi ro'yin akhar Ila anna hu La yahrumu Tuhuluha bi'gayri idhnihin Wa dahaba al-hanabilah Ila anna lil muslim Tuhuli bi'atin Wa kanasyahatin Wa nahwihima Wa sholata fi dhalika Wan ahmad yukrohu Inkana Thamma suratun Wa qila mutlakun Wa dhakar dhalika Fi riayah Wa qala fil mustawib Wa tashrihu Solatul fardi Fi al-kana'is Wal bi'ai Ma'al karroha Wa qala ibnu tamin La ba'du Bituhul al-bi'ai Wa al-kana'is Allati la suara fiha Wa sholata fiha Wa qala ibnu aqil Yukrohu Kan lati fiha suarun Wa haka fil karroha Riwayataini Wa qala fi sharkhi La ba'dsa Bis solati Fil kanisiyah An-nadifah Ru'ya dhalika An ibnu umar Wa abimusa Wa hakau an jama'ah Wa qari ibnu abbas Wa malikun assolata Fi al-kana'is Li ajlis suar Nah Di dalam keterangan ini Minimal ada empat Perbedaan pendapat ulama Tentang masuk gereja Bahkan sholat yang ada di dalamnya Saya pikir saya gak perlu menerjemahkan Karena para netizen Terutama yang menghujat saya Tentunya lebih alim daripada saya Jadi saya pikir gak perlu diterjemahkan Pasti anda sudah paham Terima kasih Salam cinta saya kepada semuanya Termasuk yang berbeda pendapat dengan saya Bahkan yang menghujat saya Madenun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya Di sebuah gereja di Jakarta Utara Tepatnya di GBI penjaringan Atas undangan panitia Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan Sekjen PBNO Goselmi Dan beberapa tokoh agama Ada FKUB lah disana Dan itu atas undangan mereka Acara yang diberikan kepada saya pun Judulnya orasi kebangsaan Dalam rangka peresmian GBI Bukan dalam rangka peribadatan Dicatat dalam rangka peresmian Bukan dalam rangka peribadatan Gara-gara itu kemudian Saya dihujat banyak netizen Dengan mengatakan Miftah sesat Miftah kafir Sahadatnya batal Dan lain sebagainya Gus Miftah marah Enggak Saya bersyukur Alhamdulillah Nah Saya kemudian hanya mikir begini Orang seperti saya Yang kebetulan Dikasih oleh Allah Menjadi orang yang mampu Membimbing sekian ratus orang Untuk bersahadat menjadi seorang mu'alaf Hanya gara-gara video tersebut Saya dikatakan kafir Luar biasa Itulah dakwah Zaman sekarang Kalau dakwah daman dulu Tugasnya adalah Mengislamkan orang kafir Dan dakwah hari ini Mengkafir-kafirkan orang Islam Kemudian ada pertanyaan Apa kemudian Landasan atau dalil Yang melatar belakang Hadirnya Gus Miftah Di acara tersebut Selain tentunya diundang oleh panitia Oke Akan saya bacakan Satu kutipan Keterangan dari kitab Mausuh Afiqih Kuwait Kitab ini berisi tentang Encyklopedia Persoalan Fikih Dari berbagai madhab Kira-kira begini penjelasannya Tolong disimak Bismillahirrahmanirrahim Yara Al-Hanafiyyah Annahu Yukrahu Lilmuslim Tukhul Lilbi'ah Walkanasiyah Liannahu Majma'u Shayateen La min hayasu Innahu Laisalahu Hakkul Dukhul Wa dahaba Ba'adu Shafi'iyah Fi ro'iyin Ila Annahu La yajuzu Lilmuslim Tukhuluha Illa Bi'idhnihim Wa dahaba Ba'adu Al-Akhhar Fi ro'iyin Akhar Ila Annahu La yahrumu Tukhuluha Bi'idhnihim Wa dahaba Al-Hanabilah Ila Anna Lilmuslim Tukhuli Bi'atin Wa kanasiyatin Wa Nahwi Himah Wassalata Fi Dhalika Wan Ahmad Yukrohu Inkana Thamma Suratun Wa Qila Mutlakon Wa Dhakar Dhalika Fi Ri'ayah Wa Qala Fi Al-Mustaw'ib Wa Tassihuhu Salatul Fardhi Fi Al-Kana'is Wa Al-Biy'i Ma'al-Karroha Wa Qala Ibnu Tamin La Ba'asa Bitukhul Al-Biy'i Wa Al-Kana'is Al-Lati La Suara Fi Ha Wa Salata Fi Ha Wa Al-Biy'i 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 Nah Di dalam keterangan ini Minimal ada 4 Perbedaan pendapat ulama Tentang masuk gereja Bahkan sholat yang ada di dalamnya Saya pikir Saya gak perlu menerjemahkan Karena para netizen Terutama yang menghujat saya Tentunya lebih alim Daripada saya Jadi Saya pikir Gak perlu diterjemahkan Pasti anda sudah paham Terima kasih Salam cinta saya Kepada semuanya Termasuk yang berbeda pendapat Dengan saya Bahkan yang menghujat saya Matanun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih